Halo teman-teman semua, para sahabatku dan para sahabat netizen dimanapun anda berada Selamat datang di channel seputar dunia uang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rejakinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke, pada video kali ini aku akan membahas tentang album koleksi uang kuno Indonesia Dan tentu ini adalah sebuah video yang sangat menarik dan bagus sekali ya untuk kalian tonton dan kalian lihat Karena di dalam video ini aku akan menjelaskan tentang uang kuno yang mahal harganya Dan uang kuno seperti apa yang disukai dan dicari oleh para kolektor Tentu saja ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik ya Karena banyak diantara para netizen yang mungkin masih awam atau mungkin kurang paham tentang dunia uang kuno atau dunia numismatik Jadi banyak yang bertanya, sebenarnya uang kuno jenisnya yang seperti apa sih yang mahal harganya Dan uang kuno yang jenisnya seperti apa juga yang dicari oleh para kolektor Oke, aku akan ungkap dan bongkar rahasianya pada video kali ini Perlu teman-teman ketahui juga ya, puasannya Tidak semua uang kuno itu harganya mahal Ada uang kuno yang harganya mahal Dan ada juga uang kuno yang harganya murah Uang kuno yang harganya mahal Biasanya adalah uang kuno yang item tersebut sangat langka Semakin langka uangnya Maka akan semakin mahal harganya Dan biasanya uang-uang kuno yang jenisnya langka ini Lebih disukai dan diburu oleh para kolektor Membeli uang kuno dengan uang Atau mengumpulkan uang-uang yang sudah tidak laku lagi Mungkin bagi sebagian orang terdengar aneh Namun, itu adalah sebuah hobi Yang dikenal atau lebih populer dengan sebutan numismatik Sebenarnya, hobi yang satu ini Tidak hanya mengumpulkan uang kuno saja ya Tapi, kalian juga bisa belajar tentang sejarah Yaitu sejarah bangsa ini Predaran uang dari masa ke masa Mulai dari zaman kolonial penjajahan Belanda Zaman penjajahan Jepang Zaman awal kemerdekaan Hingga adanya uang-uang daerah Sampai uang yang saat ini predar Numismatik merupakan ilmu yang mempelajari Mengenai mata uang Disiplin ilmu ini sangat penting kaitannya Untuk mengungkap sejarah dari sisi perekonomian ya Karena perdagangan pada masa silam Merupakan peradaban manusia Yang dapat membuka missing link dalam perkembangan sejarah Jadi, numismatik bisa juga disebut Suatu kegiatan mengumpulkan benda-benda terkait uang Seperti uang kertas, uang koin, token, dan benda-benda terkait lainnya Yang pernah beredar dan digunakan oleh masyarakat Numismatik mempelajari antara lain Sejarah mata uang Cara pembuatannya Ciri-ciri keasliannya Variasi yang ditemukan Pemalsuannya Sejarah politik terbentuknya mata uang tersebut Dan lain sebagainya Dan koleksi numismatik Itu sebenarnya tidak terbatas pada uang lama Atau uang kuno saja ya Tetapi bisa juga termasuk uang yang sedang berlaku saat ini Meskipun kebanyakan Koleksinya memang berupa uang lama atau uang kuno Koleksi numismatik bisa berasal dari berbagai negara Dan masa peredaran Masyarakat umum mengenal numismatik sebagai sebuah hobi mengoleksi uang kuno Orang yang berkecimpung dalam dunia numismatik disebut numismatis Jadi, para numismatis menjadikan numismatik sebagai sebuah hobi yang sangat mengasihkan Biasanya karena tiga hal ya Yang pertama, rasa kekaguman atas desain uang Baik itu uang kertas maupun koin yang beredar Kemudian yang kedua adalah nostalgia pada masa lalu Dan yang ketiga adalah ketertarikan pada cerita dibalik uang tersebut Para numismatis menemukan kesenangan atau kepuasan pribadi Saat bisa memiliki dan mencermati gambar koleksi uang mereka Uang kertas dan uang koin itu dibaratkan sebagai sebuah karya seni yang tidak pernah posan untuk dipandang dan dinikmati Jadi, menurut pendapat saya Numismatik itu adalah sebuah hobi Sekaligus sebagai sarana belajar tentang sejarah Dan sebagai sarana untuk berinvestasi Oke teman-teman semua Di video ini saya akan menunjukkan kepada kalian Salah satu album uang kuno yang saya miliki Yaitu album koleksi uang kuno Indonesia Tujuan utamanya adalah Untuk edukasi dan sharing informasi kepada teman-teman semua Khususnya buat teman-teman yang masih awam Atau teman-teman yang mau belajar tentang uang kuno Indonesia Jadi, channel seputar dunia uang adalah channel yang pas dan cocok untuk kalian semua Ini dia teman-teman semua album koleksi saya Dan sebentar lagi Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua ya Seperti apa Jenis-jenis uang koleksi Yang ada di dalam album ini Dan seperti apa juga uang kuno yang harganya mahal Tentu kalian semua penasaran ya Jadi, jangan kemana-mana Tetap tonton videonya Hanya di channel seputar dunia uang Seputar dunia uang adalah channel yang edukatif, informatif, dan inspiratif Langsung saja saya buka album koleksi uang kuno Indonesia Kalian bisa lihat disini Ini pada bagian pertama Ya, ini adalah uang zaman kolonial penjajahan India Belanda ya Ada nominal pecahan 5 gulden dan 10 gulden Nah, 10 gulden disini adalah variasi tanda tangan yang berbeda ya Ini kebetulan saya punya 3 jenis ya Kalian bisa lihat ya Ya, seperti itu penampakan fisiknya ya teman-teman semua Kemudian ada 25 gulden ya Ini juga zaman penjajahan Belanda Kemudian ada nominal pecahan 50 gulden Ya, disitu tulisannya masih Batavia ya Ini pecahan 100 gulden Dan ini termasuk item-item yang harganya juga lumayan mahal ya Oke, selanjutnya ada uang Masih zaman penjajahan kolonial India Belanda Yaitu 5 gulden seri wayang Dengan variasi tanda tangan yang berbeda Kemudian lanjut ke 10 gulden seri wayang Dengan variasi tanda tangan yang berbeda Ya, kalau kalian perhatikan tanda tangannya itu berbeda ya teman-teman semua Dan ini bagian belakangnya seperti ini ya 10 guldennya Nah, kemudian lanjut ke uang zaman penjajahan Jepang Ya, kalian bisa lihat ya Seperti ini penampakan fisiknya Ini ada gatot kaca 10 rupiah Kemudian yang terbesar adalah 100 rupiah Yang untuk 1 rupiah Kebetulan saya punya 2 ya stoknya ya Ini bagian belakangnya Kalian bisa lihat Dan ini juga harganya lumayan ya Untuk yang 5 rupiah dan 100 rupiah Kemudian kita lanjut ya Ini adalah uang set seri nikah Ada nominal pecahan 50 sen 1 rupiah 2,5 rupiah Kemudian 5 rupiah atau 5 gulden Kemudian juga 10 rupiah atau 10 gulden Kemudian 25 rupiah atau 25 gulden Dan ini dikeluarkan tahun 1946 ya Dalam rangka menjajah kembali Republik Indonesia yang telah merdeka Dan uang ini sebenarnya tidak diakui oleh pemerintah Republik Indonesia Tapi ini fakta sejarah bahwasannya uang nikah itu ada Kemudian lanjut ke 50 gulden dan 100 gulden Dan perlu teman-teman ketahui ya Yang mahal harganya Untuk seri nikah ini adalah nominal pecahan 25 gulden 100 gulden dan 500 gulden 500 gulden kebetulan saya belum punya Tapi insya Allah kedepan saya ingin beli ya Jika memungkinkan atau jika itemnya ada Kemudian lanjut ya ke uang kuno seri set federal Ini ada 1 gulden Ada setengah gulden Ada 2 setengah gulden Ada 5 gulden Kemudian ada 10 gulden Kemudian juga ada 25 gulden Dan tahunnya adalah tahun 1946 ya Kalian bisa lihat di bagian belakangnya Ini termasuk item yang menarik juga ya Untuk di koleksi Kemudian ada 50 gulden atau 50 rupiah Kemudian ada 100 gulden atau 100 rupiah Kemudian ada 500 gulden atau 500 rupiah Dan sebenarnya ada juga ya yang 1000 gulden Tapi saya belum punya Kemudian lanjut ke uang ori ya Atau uang Republik Indonesia Tahun 1945 Ya ini variannya kalian bisa lihat ya Ada 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah Ini juga ada 2 variasi ya Ada tahun 1945 Ada juga tahun 1947 Untuk yang 10 rupiah Kemudian ada juga 25 rupiah Kemudian ada juga nominal pecahan 25 rupiah Nah ini corak warnanya sedikit berbeda ya Dengan yang tadi Kemudian ada 40 rupiah Kalian bisa lihat di situ Kemudian ada 100 rupiah tahun 1945 Bergambar Soekarno Dan ada keris di situ Atau lebih populer disebut Soekarno keris ya Kemudian ada 100 rupiah yang berwarna coklat ya Coklat kemerahan Ini tahunnya tahun 1947 Ada 3 varian warna ya Kalian bisa lihat ya Kemudian kita lanjut ke uang seri RIS ya Ini ada nominal pecahan 5 rupiah Kemudian juga 10 rupiah bergambar Soekarno Ini 1 rupiah pemanahan alam tahun 1951 Kemudian ada 2,5 rupiah pemanahan alam tahun 1951 Kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya ya Ini adalah 1 rupiah tahun 1953 ya Agak sedikit berbeda dengan yang tadi Perbedaan tahun dan tanda tangannya Tapi masih seri pemanahan alam Dan ini adalah 2,5 rupiah tahun 1953 ya Masih pemanahan alam juga Kebetulan saya punya 2 set ya disini Kalian bisa lihat ya Ini sama dengan yang tadi Kemudian kita lanjut ke seri budaya ya Ini adalah 5 rupiah bergambar Kartini tahun 1952 Kemudian ini 10 rupiah tahun 1952 Seri budaya juga Kemudian 25 rupiah tahun 1952 Kemudian 50 rupiah tahun 1952 Masih sama seri budaya Dan kalian bisa lihat bagian belakangnya ya Seperti ini perampakannya Kemudian 100 rupiah seri budaya tahun 1952 Lalu 500 rupiah seri budaya tahun 1952 Dan 1000 rupiah seri budaya tahun 1952 Dari seri budaya yang ada Itu yang harganya mahal adalah Yang 100 rupiah seri budaya dan 1000 rupiah seri budaya Kedua uang kuno tersebut yang termasuk katakuri mahal dan disukai oleh para kolektor Kemudian kita lanjut ya Ke uang kuno seri hewan tahun 1957 Ada 5 rupiah Kemudian ada 50 rupiah dan ada 100 rupiah Gambarnya gambar hewannya Kemudian ada 500 rupiah Bergambar macan Kemudian ada lagi Uang kuno 1000 rupiah bergambar gajah tahun 1957 Ini saya ada 2 Kebetulan stoknya double ya Dan kalian juga bisa lihat ya pada bagian belakangnya Seperti ini penampakannya Ada pun untuk uang kuno seri hewan Untuk nominal 500 rupiah yang bergambar macan Dan 1000 rupiah bergambar gajah ini Ini menjadi salah satu uang kuno yang harga yang mahal Dan disukai oleh para kolektor juga ya Kemudian untuk nominal yang paling besarnya adalah Nominal pecahan 2500 bergambar komodo Tahun 1957 Nah ini bagian belakangnya seperti ini ya Ini masih masuk kategori uang kuno seri hewannya Dan ini adalah nominal yang paling besar Dan harganya juga lumayan mahal Dan disukai oleh para kolektor Oke kita lanjut ke uang kuno seri pekerja ya Nah ini ada 5 rupiah 10 rupiah Dan 25 rupiah Tahunnya tahun 1958 Ini ada 50 rupiah Kemudian 100 rupiah Kemudian kita lanjut lagi ke 500 rupiah Kemudian 1000 rupiah Ini ada 2 jenis ya Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna coklat Kemudian 5000 rupiah Ini ada yang berwarna violet Dan ada yang berwarna coklat Tahunnya adalah tahun 1958 Kebetulan saya ada 4 ya stoknya ya Kemudian kita lanjut ke uang kuno Seri bunga Seri bunga tahun 1959 Ini ada 5 rupiah 10 rupiah 25 rupiah Kemudian 50 rupiah Dan 100 rupiah Nah ini tahunnya adalah tahun 1959 Atau lebih populer disebut Uang kuno Seri bunga Karena memang bagian depan bergambar bunga ya Kemudian ada 500 rupiah Tahun 1959 Nah ini Kalian perhatikan ya Hurufnya ya Ini ada 2 huruf dan ada variasi 3 huruf ya Ini sama-sama seri bunga Tahunnya adalah tahun 1959 Untuk 500 rupiah seri bunga Variasi 2 huruf Biasanya lebih mahal daripada yang variasi 3 huruf Karena itu lebih langka dan lebih sulit untuk ditemukan atau dijumpai Kemudian ada 1000 rupiah Seri bunga tahun 1959 Nah ini juga variasinya ada 3 variasi ya Ada 2 huruf, 3 huruf dan huruf yang seperti ini Kalian bisa lihat ya Dan ini juga termasuk yang Lumayan sulit ya untuk variasi 2 hurufnya Dan ini adalah variasi 3 huruf ya Kalian bisa lihat Dan ini semua adalah cetakan luar negeri ya Yaitu dicetak oleh Thomas Deleroux London, England Kebetulan saya punya stok lumayan banyak ya Ada 4 lembar disitu Nah ini bagian belakangnya Kalian bisa lihat ya penampakannya Kemudian ada seri Soekarno 1 rupiah dan 2,5 rupiah Soekarno Borneo tahun 1964 Kemudian kita lanjut lagi Ke 1 rupiah dan 2,5 rupiah Bergambar Soekarno tahun 1964 Jadi untuk 1964 ini pecahannya Pecahan kecil ya teman-teman semua Kemudian kita lanjut ke seri Soekarno 5 rupiah Tahun 1960, 10 rupiah Soekarno 1960, 25 Soekarno 1960, 50 rupiah Bergambar Soekarno 1960 Seperti ini penampakannya Kalian bisa cek dan lihat sendiri Nah ini bagian belakangnya ya teman-teman semua ya Bergambar penari ya Kemudian 100 rupiah Soekarno berwarna merah Tahun 1960 500 rupiah Soekarno tahun 1960 Dan 1000 rupiah Soekarno tahun 1960 Kalian bisa lihat penampakan belakangnya Seperti ini Dan ini juga ada variasi-variasinya ya Kebetulan saya punya 500 rupiah Soekarno Ini stoknya lumayan banyak ya Ada beberapa lembar Oke kita lanjut lagi Ini ada yang malah double ya Saya punya stok ya 1 rupiah dan 2,5 rupiah Soekarno 1964 Jadi yang perlu teman-teman ketahui juga ya Untuk seri Soekarno tahun 1964 Itu adalah nominalnya nominal pecahan kecil ya Jadi tidak ada pecahan yang nominal besar Jadi banyak yang tidak tahu Dan menyangka bahwasannya ada nominal Soekarno pecahan besar tahun 1964 Jadi sekali lagi saya tegaskan Itu informasi yang sama sekali tidak benar dan salah kapra Kita lanjut berikutnya ke uang kuno seri pekerja ya Ini ada 1 rupiah tahun 1961 2,5 rupiah tahun 1961 5 rupiah 10 rupiah tahun 1964 25 rupiah dan 50 rupiah tahun 1964 Kemudian ada 100 rupiah berwarna merah tahun 1964 100 rupiah berwarna biru tahun 1964 Kemudian kita lanjut ke 10 rupiah tahun 1964 Ini ada 2 jenis ya Ada variasi watermark Garuda dan ada variasi watermark Banteng Kemudian ada 10 rupiah tahun 1964 berwarna merah Nah ini kalian bisa lihat bagian belakangnya Ini kebetulan ada yang seri X ya saya Ada 1 lembar Oke kemudian kita lanjut lagi ke uang kuno seri Sudirman ya Nah ini ada 1 rupiah Sudirman 2,5 rupiah 5 rupiah 10 rupiah 25 rupiah dan 50 rupiah Bergambar Sudirman tahun 1968 Lalu 100 rupiah 500 rupiah 1000 rupiah 5000 rupiah Dan 10 ribu rupiah Bergambar Jenderal Sudirman tahun 1968 Di antara uang kuno tersebut seri Sudirman yang harganya paling mahal adalah yang nominal pecahan 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah Lanjut ke uang kuno set tahun 1970-an ya 100 rupiah 1977 500 rupiah 1977 1000 rupiah 1975 5000 rupiah 1975 10.000 rupiah barong 1975 Dan 10.000 gambelan tahun 1979 Kalian bisa lihat ya penampakan belakangnya Dan yang paling mahal untuk uang kuno set 1970-an ini adalah 10.000 rupiah bergambar barong tahun 1975 Lanjut ke uang kuno set 1980-an 100 rupiah Gaura 500 rupiah bunga bangkai 1000 rupiah Sutomo Kemudian 5000 rupiah Asa Intan 10.000 rupiah Kartini Dan 5000 rupiah bergambar Teguh Umar Kemudian lanjut ke 500 rupiah Kijang Dan 1000 rupiah Sisingama Raja Ya uang kuno tersebut adalah uang kuno yang beredar tahun 1980-an ya 10.000 rupiah Polimer 50.000 suwarto 19.93 dan 19.95 Ini ada dua variasi ya Yang untuk kertas Tahun 1993 dan tahun 1995 Untuk yang 50.000 rupiah suwarto Berbahan Polimer Tahun 1993 ini adalah Cetakan seri komemoratif atau peringatan Lalu 10.000 rupiah Jutnyadin 20.000 rupiah Gajer Dewantara Dan 50.000 rupiah Wersupratman Kemudian 100.000 rupiah Soekarno-Hatta 11.000 rupiah Patimura 2.000 rupiah Antasari 5.000 rupiah Tuanku Imam Bonjol 10.000 rupiah Badarudin Merah 50.000 rupiah Igusti Ngurah Rai Dan 100.000 rupiah Soekarno-Hatta Dan ini adalah set Tahun 2000-an ke atas ya Kemudian ada juga variasi yang lain Variasi berbintik ya Ini ada 50.000 Igusti Ngurah Rai Dan 100.000 bergambar Soekarno-Hatta Kemudian ada juga 100.000 rupiah bergambar Soekarno-Hatta Seri tahun yang lain Kalian bisa cek ya Disini ada beberapa tahun yang berbeda Jadi yang tadi itu adalah Uang kunoset tahun 2000-an ke atas ya Dan ini juga ada variasi tahun yang berbeda lagi Kemudian kita lanjut ke nominal pecahan yang terakhir ya Yang masih berjalan atau uang berlaku hingga saat ini Kalian bisa lihat ya nominalnya Semuanya ada disitu Kemudian yang terakhir ya Ini adalah UPK atau uang peringatan kemerdekaan Dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia Oke Sudah selesai ya teman-teman semua Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga videonya bisa memberikan banyak informasi yang bermanfaat Jadi kita bisa sharing informasi Dan sebagai sarana edukasi buat teman-teman semua Khususnya teman-teman yang mau belajar tentang uang kuno Jangan lupa dukung terus channel seputar dunia uang Dengan cara kalian bisa memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update info terbaru video di channel ini Dan jangan lupa untuk share videonya sebanyak-banyaknya Agar videonya bisa bermanfaat untuk orang lain Kita akan jumpa kembali pada video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax